Perbedaan kedua visa ini, apa aja sih kelebihan, apa aja sih kekurangannya Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang visa Visa yang gue bahas disini adalah visa Gino Jisusei dan visa Tokute Gino Kedua visa ini adalah visa yang digunakan untuk visa bekerja di Jepang Tapi apa sih perbedaan antara visa Tokute Gino dan visa Gino Jisusei? Nah, gue akan menjelaskan di video ini Dan mungkin video ini akan sedikit panjang ya, karena pembahasannya cukup banyak Dan gue bakal ngejelasin sebaik mungkin Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, silahkan nonton video ini sampai habis Agar gak ada informasi yang terlewatkan Nah, sekarang kita masuk dulu ya untuk visa Gino Jisusei Seperti yang teman-teman tahu, visa Gino Jisusei ini adalah visa yang digunakan untuk pemagang Sebenarnya sih lebih ke tujuan pembelajaran ya, ketimbang bekerja ya Terus bagaimana dengan visa Tokute Gino? Kalau visa Tokute Gino adalah visa untuk pekerja berkeahlian khusus Pekerja yang sudah memiliki pengalaman atau keahlian di bidang masing-masing Di bidang yang mereka miliki Untuk visa Tokute Gino ini gue gak bakal ngejelasin lebih banyak ya Gak usah panjang lebar gue ngejelasin Karena gue udah bikin video khusus tentang pembahasan Tokute Gino Dan gimana cara mendapatkan visa Tokute Gino Di sini Terus kalau lu pakai visa pemagang, apa yang lu ngebahas Tokute Gino kan? Walaupun gue di sini pakai visa pemagang, status pemagang Sebetulnya gue pasti tahu dong tentang visa-visa apa aja yang ada di Jepang ini Dan gue juga udah mempelajari tentang visa Tokute Gino ini Gak cuma visa Tokute Gino Visa Jisusei gue juga udah pelajari Visa Ryugaku Apa namanya sih? Visa pelajar Visa family visa Business visa Kan banyak Dan gue itu mempelajarinya Masih gue fokus pada 4 jenis visa aja Yaitu visa Gino Jisusei yang gue pegang sekarang Yang kedua itu visa Tokute Gino Yang ketiga itu visa Gijutsu Terus yang keempat visa Kazoku Ya visa keluarga Gue cuma fokus mencari tahu tentang visa itu aja Karena mungkin setelah kontrak gue habis di sini Gue mau melanjutin dengan salah satu dari visa ini Visa Tokute Gino atau Gijutsu Tapi sebenarnya gue lebih tertarik dengan visa Gijutsu Nah sekarang kita masuk aja tentang perbedaan kedua visa ini Apa aja sih kelebihan Apa aja sih kekurangannya Oke sekarang kita masuk dulu ke visa Gino Jisusei Visa pemagang Visa pemagang teknis Nah visa pemagang teknis ini Apa aja sih kelebihannya Apa aja sih kekurangannya Gue bakal jelasin di sini Untuk visa Tokute Gino Jisusei ini Untuk mendapatkannya sangat mudah Kenapa gue bilang sangat mudah? Karena Teman-teman bisa mendapatkan visa Gino Jisusei ini Tanpa harus memilih keahlian khusus Pengalaman kemampuan bahasa yang bagus Teman-teman bisa datang dengan kemampuan bahasa yang standar Gak punya pengalaman kerja atau apapun Contohnya seperti gue Gue dulu sebelum waktu datang ke Jepang Gue gak punya pengalaman sedikit pun tentang bidang perhotelan Ini memang benar-benar agak Apa ya Di luar ekspektasi gue Waktu ku dia pun Bidang gue juga bukan bidang perhotelan Jauh Melenceng Dan juga untuk mendapatkan visa Gino Jisusei ini Teman-teman bisa mendapatkannya melalui dua cara Yang pertama itu lewat LPK Yang kedua lewat pemerintah Dan selain pengurusan untuk mendapatkan visa yang mudah Tanpa harus punya skill atau segala macamnya Saat kita menggunakan visa Gino Jisusei ini Semua tanggungan yang kita mesti bayarkan di Jepang ini Misalnya seperti yang umum aja Misalnya biaya kamar gitu kan Itu harusnya kan kalau untuk Jepang Ini sangat mahal sekali Biaya distrik Air, gas di Jepang itu mahal sekali Terutama biaya distrik ya Dan sebagian dari biaya itu ditanggung sama perusahaan Jadi gak kita bayar sebetulnya Nah itu beberapa kelebihan yang teman-teman bisa dapatkan Kalau dengan menggunakan visa Gino Jisusei Untuk saat ini yang kepikirannya cuma itu aja Untuk kekurangan visa Gino Jisusei ini Ya seperti Gajinya mungkin gak sebesar gaji karyawan di Jepang ya Atau gak sebesar gaji Tokutegino Gajinya standar lah Mungkin kalau untuk di Indonesia ya bisa dibilang Bisa membantu keluarga ya Tapi kalau untuk hidup di Jepang ya standar lah Tapi ya lumayan lah Buktinya gue sering umuran kok dengan visa kayak gini Bisa kan Nah terus juga ya dengan visa Gino Jisusei ini Kita gak bisa pindah pekerjaan Kita harus tetap fokus dengan pekerjaan kita Misalnya kita ngambil kontrak satu tahun kah Atau tiga tahun selama tiga tahun itu kita harus fokus dengan pekerjaan kita Gak bisa pindah pekerjaan atau mencari pekerjaan lain Gak bisa Teman-teman harus kerja sampai kontrak teman-teman habis disini Dan selain itu juga gak bisa bawa keluarga ya Itu udah pasti ya gak bisa bawa keluarga Kalau untuk bawa keluarga itu nanti udah di lima tahun Ya lima tahun di Gino Jisusei itu baru bisa bawa keluarga Terus juga selain itu untuk visa Gino Jisusei itu kita gak bisa pulang Sampai kontraknya habis Seharusnya begitu ya Tapi banyak juga orang yang pulang gitu kan Tergantung lah Tapi seharusnya itu gak boleh Gak boleh pulang Nah sekarang kita akan masuk tentang Kelebihan dan kekurangan visa Tokute Gino Nah sebenarnya pelebihan dan kekurangan visa Tokute Gino ini adalah kebalikan dari Gino Jisusei tadi ya Misalnya untuk Tokute Gino Untuk proses mendapatkannya itu gak mudah Lumayan lah sulit Apalagi buat teman-teman yang misalnya belum punya pengalaman Belum pernah ke Jepang Atau memang dari Indonesia Pure dari Indonesia langsung ke Jepang tanpa punya pengalaman Itu mungkin agak sedikit sulit Jadi untuk mendapatkan visa Tokute Gino ini Teman-teman harus memiliki skill, kemampuan, dan bahasa Jepang yang bagus Teman-teman harus memiliki pengalaman Minimal teman-teman juga harus memiliki NM4 Karena di Tokute Gino itu Kemampuan berbahasa dan pengalaman sangat dibutuhkan Karena sesuai namanya Ini adalah visa untuk pekerja berkeahlian khusus Soalnya ada 14 bidang keahlian di Tokute Gino Gue bakal tulis di deskripsi aja ya Karena gak mungkin gue jelasin disini satu persatu Selain itu juga untuk Tokute Gino Juga terbagi dua ya Tokute Gino level 1 sama level 2 Untuk Tokute Gino level 1 itu 5 tahun Dan selama 5 tahun itu kita gak bisa bawa keluarga Jadi nanti kalau teman-teman pengen bawa keluarga Itu harus bisa Tokute Gino Nigo nomor 2 Nah selain itu juga ya Untuk Tokute Gino ini Dari yang gue dengar Dari yang gue dengar Biayanya itu full Kita yang nanggung sendiri Gak dari perusahaan lagi Kalau tadi kan di Gino Jisuse beberapa biaya Itu ditanggung sama perusahaan sebagian gitu kan Tapi kalau di Tokute Gino Kita yang bayar sendiri Karena kita statusnya udah karyawan Bukan pemanggang yang Di spesialnya lagi Sekarang kita udah sama sama karyawan gitu kan Hanya bisa beda status visa Nah sekarang untuk masuk kelebihannya Itu juga berbanding terbalik dengan Visa Gino Jisusei Untuk Tokute Gino Teman-teman bisa pindah pekerjaan Gak harus disana-sana-sana mulu Sampai 5 tahun Gak harus Teman-teman bisa pengen kerja di tempat lain Bisa di tempat lain bisa pindah Selagi di bidang yang sama Terus juga kalau untuk masalah gaji Pastinya lebih besar daripada Itu Gino Jisusei Karena kan Gino Jisusei tadi cuma pemagang Ibaratnya orang yang belajar ke Jepang lah Untuk nanti umumnya diimplementasikan Di negaranya Kayak gitu kan Tapi kalau Tokute Gino Kita udah Namanya aja tenaga ahli Tenaga Kerja berkahalian khusus Artinya kita memang bekerja Jadi bayarannya memang lebih tinggi Dari Gino Jisusei Nah lebih kurang seperti itu lah ya Mungkin kalau ada informasi tambahan Gue tulis di komen aja ya Soalnya untuk saat-saat sekarang Yang kepikiran cuma itu Lebih kurang Ini adalah perbedaan antara Gino Jisusei dan Tokute Gino Jadi kalau seandainya teman-teman Punya pertanyaan Bagus pakai visa Tokute Gino Atau Gino Jisusei Kalau pribadi Saran gue bagus pakai visa Tokute Gino Karena pertama status kita Itu adalah status karyawan Yang kedua kita punya keahlian khusus Yang ketiga karena kita udah punya sertifikat Karena sebelum pergi ke Jepang Harus punya sertifikat keahlian Kita Artinya kemampuan kita udah diakui Sama orang Jepang Dan jangka masanya lebih panjang Tempat kerjanya bisa Pindah-pindah Lebih enak gitu kan Gak terikat Gak terpaku Kayak Gino Jisusei Tapi gak banyak juga teman-teman Yang ngambil Gino Jisusei Mungkin karena Keterbatasan waktu Mungkin pengen Belajar dulu lah Di Jepang gitu kan Karena gak sedikit juga Kok gaji Gino Jisusei Yang tinggi Mungkin hampir setara Dengan Tokute Gino Ya tergantung jenis pekerjanya lah Bahkan Teman-teman gue yang Di tempat lain itu Gajinya Hampir sama dengan Karyawan Jepang Yang kerja disini Macem-macem lah Faktor yang menentukan gaji Gak selalunya Kita jadi karyawan Gaji kita besar Bisa jadi Di tempat lain Mereka yang cuma megang Visa Gino Jisusei Tapi Karena pekerjaan mereka Mungkin lebih sulit Lebih bersiko Gajinya lebih besar Gak tertutup kemungkinan Hal yang seperti itu Tapi ya kalau seandainya Teman-teman memang punya Kiyomi Minat Tentang bahasa Jepang Tentang Jepang Mungkin sebelum teman-teman Pergi ke Jepang Mungkin teman-teman Bisa belajar dulu Tentang bahasa Jepang Baik itu Bahasanya Bahasa sih Yang paling penting Posa kata Bumpo Pola kalimat Macem-macem Teman-teman Mending belajar dulu Karena tes Karena untuk Pergi dengan Visa Toku Tegino ini Ada tes Yang harus dijalani Tesnya itu Namanya JFT Dan itu gue juga Udah jelasin Di video sebelumnya Teman-teman Cek aja ya Nanti Tentang tes JFT Dan Toku Tegino itu Tapi saran gue sih Sebisa mungkin Kalau seandainya Teman-teman mampu Mending ambil Visa Toku Tegino aja Yang gue bahas Sekarang ini Adalah teman-teman Yang memang Dari Indonesia Pengen ke Jepang Dengan Visa Toku Tegino Tapi kalau untuk Teman-teman yang udah Pernah magang Ke Jepang sebelumnya Terus pengen Ngelanjutin ke Visa Toku Tegino Atau misalnya Teman-teman dulu Pernah sekolah di Jepang Itu Prosesnya beda lagi Lahkan lebih gampang lagi Oke ya Sepertinya Informasi yang gue Sampaikan ini Cukup Jika seandainya Teman-teman punya Pertanyaan Silahkan tulis aja Di komen Gue bakal jawab Semuanya mungkin Jika seandainya Video ini bermanfaat Silahkan bagikan Video ini ke teman-teman Kalian semua Karena menurut gue Sangat penting sekali Bisa mencapai semua orang Agar informasi yang Gue sampaikan itu Bisa bermanfaat juga Bagi orang lain Jadi setidaknya Kita bisa berbagi informasi Oke Kayaknya video ini cukup Dan terima kasih Udah nonton video ini Sampai habis Dan sampai ketemu Di video berikutnya Kau